Hai, Assalamualaikum. Apa kabar kalian kawan-kawanku semua? Jumpa lagi sama aku hari di channel aku ini. Ya, jadi video kita malam ini masih seputaran mesin kopi. Yang kebagian review kali ini adalah sepasang mesin kopi dan grinder yang dikirimkan oleh Gotoh Hardware. Gotoh Hardware ini merupakan distributor resmi dari produk mesin kopi Kofa. Mungkin kalian sudah pernah dengar dan banyak juga dari kalian yang sudah nanya di Instagram ataupun di kolom komentar video-video aku yang sebelumnya. Bang, review dong mesin kopi Kofa. Bang, review dong katanya. Jadi di video kali ini kita akan penuhi permintaan kalian. Kotaknya sudah nangkring di belakang, yaitu mesin kopi Kofa dan grindernya. Ini aku bawa ke depan. Iya kan? Nah, ini sampingnya. Nah, ini belakangnya. Nampak gambarnya ya kan? Nah, kalau dari kotaknya ini aku suka. Dia informatif. Semua bagian-bagian mesin kopi ataupun petunjuk-petunjuknya, dia ada di sini. Nah, oke. Terus dia datang dengan grinder. Grindernya mirip grinder sejuta umat. Oke. Kalau grindernya ini aku nggak review. Pokoknya grinder ini kita pakai untuk bikin espresso di mesin kopi ini. Nah, kita lihat dulu mesin kopinya dari dekat. Okay. You can come Nah, udah kalian tengok tadi spesifikasinya di depan, ya kan? Ini dia, aku mau bahas sedikit sebelum kita buat Espresonya. Jadi ini yang aku lihat-lihat, ya kan, spesifikasinya nih. Dia di sini dikatakan kapasitasnya 1500 mili. Ini mungkin kapasitas dari water tank-nya. Terus juga di sini tekanannya 19 bar, listriknya, nah listriknya ini yang menarik nih, listriknya 1050 Watt. Jadi berdasarkan yang pernah aku review mesin-mesin kopi ini, terutama mesin-mesin kopi home ya, 1050 Watt ini merupakan mesin kopi yang terendah dari yang pernah aku review sampai saat ini. Mungkin kalau ke depan aku ada review mesin kopi yang 800 Watt, ya aku belum tahu. Cuma, sampai video ini dibuat, mesin kopi ini yang paling rendah dayanya, 1050 Watt. Ini yang kalian dapetin kalau misalkan kalian beli produk ini, mesin kopi, porta filter ukuran 51 mili, yang ini double basket, pressurized tipenya, yang ini single, tipe pressurized juga, sendok kopi, dan temper plastik, buku petunjuk, dan kartu garansi. Oke, itu saja yang akan kalian dapatkan ketika membeli mesin kopi ini. Dan kalian dapat satu buah grinder tipe N600, itu sudah masuk dalam bundling apabila kalian membeli di Gotoh Hardware, distributor resmi Kova, di Shopee, ataupun di beberapa marketplace lainnya. Oke, kita sambung ke spesifikasinya. Terus dikatakan di sini tornado steamer, memanaskan susu, lebih cepat men-steam susu dengan hasil buih yang melimpah. Nanti kita tes. Terus juga dia seperti biasa, dan seperti pada umumnya, dia memakai Ulka Pump dari Itali. Kayaknya hampir semua mesin kopi yang menggunakan vibrating pump, menggunakan pompa Ulka dari Itali. Oke, sepertinya itu saja. Dengan harga sekitar 1,9 jutaan pada saat video ini dibuat, kalian bisa dapetin mesin kopi ini dan grindernya. Kita sudah bahas beberapa spesifikasi, aku sudah kasih lihat apa saja yang kalian dapetin kalau misalkan kalian beli produk ini. Dan di sini, aku kasih lihat sebentar, ini tombol power, ya kan? Terus di sini ada pengukur suhunya, suhu untuk brewing, sama suhu untuk steaming. Di sini semua ada kelihatan. Dia di sini tombol brewing, dan ini tombol steaming. Dan kita juga dapet yang namanya knob untuk steamnya. Ini steamnya bisa kalian copotin. Nah, apabila kalian mau belajar bikin steam susu yang lebih mantep, bebaslah, mau pakai, mau nggak pakai, tapi kalau aku, lebih suka aku buka. Terus juga, aku lupa bilang, ini tangki airnya ini, aku suka nih, tangki airnya. Tangki airnya ini terbuat dari aklirik yang lembut. Ini kalau jatuh, kayaknya nggak langsung pecah. Bagus. Jadi, beberapa poin kelebihannya udah kelihatan tadi ya. Listriknya 1050 Watt, water tanknya terbuat dari bahan yang tahan banting. Ini mesinnya aku pindahin ke situ. Kita coba buat espresso, dan kita coba steam susunya. Kita akan buat minuman milk base, entah itu latte ataupun cappuccino. Oke, kawan-kawan. Ini mesin kopinya udah aku letakin di sini, sama grindernya. Nah, ini kita tekan dulu, sambil kita nunggu mesinnya ini panas. Nanti aku wajarin kalian cara kalibrasi grindernya. Mesin ini gampang panasnya, cepat panasnya. Tapi seperti biasa, aku tetap sarankan, tunggulah kira-kira 10 menit, agar semua komponennya itu panas. Jadi, caranya gini, kawan-kawan. Ini kita posisikan dulu di nomor 1, terus buka cover sininya. Oke, hidupkan. Dengarkan suaranya, sampai dia bergesekan, bur depan sama bur belakangnya bergesekan. Nanti dimundurin. Nah, kalau di sini, nah ini bergesekan, jadi dimundurkan. Oke, ini nggak kena. Jadi dianggap, ini titik yang paling halus di nomor 1. Oke, jadi nanti ini yang paling halus, nomor 1. Kalau yang ini udah mentok, kita bisa coba mulai buat espresso-nya dari nomor 2 atau nomor 1,5. Nah, ini kopinya udah aku giling ya. Nah, kalian jangan banyak-banyak masukinnya. Biasanya, porta filter 51 mili, pressurize gini, ini paling 12 gram. Kalau kelebihan, payah nguncinya nanti di sini. Oke. Iya, kita lihat nih ya, kawan-kawan, espressonya kayak mana. Bentar. Kita naik dulu. Jarumnya udah pas ya, kan? Kita mulai. Oke. Oke, kawan-kawan. Boleh juga kremanya, iya kan? Oke. Stop. Nah, terus kita bersiap-siap untuk steam. Oke. Ini susunya udah disiapin. Nah, sebelumnya, kita buang dulu ya, kan? Kondensasi yang terjadi di pipa steam-nya. Wah, kencang juga ya, coy. Wah, mantap nih kayaknya. Ayolah kita gas. Posisikan gini, kawan-kawan. Sap. Boleh juga nih, ya. Lumayan dia. Kalau udah terasa gak panas, gak dingin, naikkan. Biar dia tercipta pusaran airnya. Jadi, foam yang udah kita cari tadi di bagian depan, sudah bisa nyampur dengan susunya. Ini triknya. Sudah panas. Oke. Mantap nih, kayaknya. Mudah-mudahan jadi ya. Bismillah. Oke. Lumayan ya, kawan-kawan ya. Tulipnya ya. Ini kontrasnya kurang cantik, karena tadi cuma satu shot yang aku pakai. Kalau dua shot tadi pasti lumayan. Nah, kayak gitu dia, kawan-kawan. Hasil pengetesan kita buat espresso, steam susu, sama latte, di mesin kova ini. Yuk, kita minum yuk. Bismillah. Hmm. Kalau rasa kopinya, umumnya, mesin-mesin kayak gini ya, kurang lebih mirip-mirip. tergantung biji kopi. Cuma tadi aku kurang banyak. Harusnya aku bikin dua shot ya kan, biar kontrasnya cantik. Kesimpulannya, menurut aku, mesin ini, keunggulannya ada di, yang pertama, listriknya 1050 Watt. Dengan harganya yang cukup terjangkau, sekitar 1,9 jutaan, sudah dapat grinder, dia menawarkan listrik yang hanya 1,050 Watt. Mesin ini menjawab pertanyaan kalian, yang rumahnya 1,300 Watt, yang selama ini, kalau mesin-mesin home yang lainnya, kan pakai 1,450 Watt, 1,300 Watt. Nah, mesin ini, menawarkan daya cuma 1,050 Watt. Terus, keunggulannya yang kedua, tadi, yang namanya, tangki airnya itu, di belakang itu, terbuat dari bahan yang cukup bagus, beda dengan mesin-mesin home pada umumnya, yang akrilik keras. Yang ini, akriliknya agak lentur, sehingga, kalau seandainya terjatuh, mungkin dia tidak langsung retak. Terus, steamnya lumayan bagus. Dengan harga yang dia tawarkan, steamnya lumayan bagus. Oke, sekarang kita ngomong pada kekurangan. Kekurangan mesin ini, menurut aku nih, di bagian drip tray-nya, drip tray-nya ini, agak kecil. Ya, tapi begitulah. Produk itu, nggak ada yang, sempurna. Tidak ada yang, listriknya rendah, steamnya kencang, semuanya bagus, tetap ada kekurangan-kekurangannya, itu tetap. Semoga review aku ini, menjawab beberapa pertanyaan kalian, jadi nggak banyak yang bisa kita ceritain, dari review mesin basic kayak gini, selain, buat kopi, steam, nah, paling cuman itu aja. Jadi, buat klien yang tertarik, untuk beli mesin ini, silahkan beli, di semua marketplace-nya, Gotoh Hardware, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Bli-Bli, JDID, semuanya ada. Apabila review aku ini, ada yang kurang lengkap, nanti aku akan cantumin, di kolom deskripsi. Jadi, seperti biasa, like, komen, share, dan, subscribe. Sampai jumpa, di video yang berikutnya. sub indo by broth3rmax